PUTU dan FEBI TIDAK PUASA Bifa, Pupus, kalau makan jangan terburu-buru. Keburu azan subuh, Bu. Iya, Bu. Makannya harus cepat. Masih ada waktu, sayang. Jangan khawatir. Alhamdulillah. Nah, sekarang siap-siap sholat subuh ya. Semoga kalian kuat puasa sampai nanti maghrib. Iya, Bu. Hai, Mona. Hai, Bebi. Hai, Diva. Loh, kok lemes? Mona tidak makan secara maksimal, karena tadi waktu sahur keburu azan subuh. Oh, aku tadi juga hampir terlambat. Jadi, kamu hanya makan sedikit ya, Mon? Iya, tadi aku hanya makan sedikit. Emang kamu makan apa? Aku hanya minum susu, roti isi keju, nasi telur dadar, apol, sama jus jeruk. Itu aja, Feb. Apa? Ah, itu sih makan besar. Masa sedih. Bagiku sedikit. Ayo, buruan jalannya. Bentar lagi, belah sekolah bunyi. Waktunya kita istirahat. Buana sepol. Aduh, jadi aus. Ed, ingat. Kita kan puasa. Ayo, Feb. Keburu istirahatnya selesai. Baiklah, ayo, Put. Hah? Kira-kira mereka mau kemana ya? Aku juga nggak tahu, Diva. Uh, panasnya. Makan es krim seger ya. Beta baru batuk. Nggak boleh makan es krim. Beta cuma beli roti. Beta lapar. Udah, makan di sini saja. Lihat, Diva. Putu dan Febby lagi makan. Aduh, aku jadi lapar dan haus nih. Hah? Stop. Kalian berdua nggak boleh makan. Tapi, Diva. Kami kan nggak puasa. Iya, Diva. Beta tidak puasa. Ini kan bulan puasa. Tidak boleh makan dan minum. Diva, ada apa ini? Begini, Bu Guru. Febby dan Putu mau makan dan minum. Ini kan bulan puasa. Tapi, kami kan tidak puasa, Bu. Ya, tetap aja nggak boleh makan dan minum, Putu. Benar kan, Bu? Diva, memang benar ini bulan puasa. Seluruh umat Islam wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi, Febby dan Putu tidak beragama Islam. Mereka tidak berpuasa. Jadi, mereka boleh makan dan minum seperti biasa. Begitu. Diva tidak boleh melarang mereka. Kita hidup di Indonesia dengan beragam jenis masyarakat, berbeda agama, dan suku bangsa. Jadi, kita harus menghormati perbedaan. Meski begitu, Putu dan Febby juga harus menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan kalian sebaiknya tidak makan dan minum di tempat umum. Baik, Bu. Diva, kami minta maaf. Iya, tidak apa-apa. Aku juga minta maaf ya, Feb, Putu. Nah, Diva, ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Puasa itu adalah niat. Jadi, meskipun ada makanan dan minuman di depan Diva, Diva tidak akan tergoda. Justru, disitulah makna puasa. Menahan segala macam godaan. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengerti penjelasan ibu tadi? Mengerti, Ibu. Sekarang kembali ke bangku masing-masing. Waktunya belajar lagi. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi. Isi komentar, pusulang, atau saran juga ya. Terima kasih. Wah, bahannya sudah lengkap. Hmm, Diva, itu bajumu kan masih baru. Kamu nggak ganti baju dulu. Nanti kalau kena coklat susah hilang. Nggak usah. Nanti aku akan hati-hati kok. Ayo kita mulai. Aku sudah tidak sabar. Mona sudah jago ya. Bantu masukin tepung ya. Enak kan, Diva? Hati-hati, Diva. Tukar, muncrat. Nah, semua sudah selesai. Tinggal tunggu ibu untuk memanggangnya. Ya ampun, Diva. Lihat bajumu. Aduh, bagaimana ini? Ibu pasti bisa marah. Jangan khawatir. Cuci saja dengan penghilang noda baju. Pasti beres. Ini, pembersih nodanya ketemu. Kamu yakin yang ini? Iya, coba aja. Aku tambahkan air, ah, biar cepat hilang. Nah, sudah beres. Ibu tadi ketemu dengan ibunya Mona di warung Babe. Dia menitipkan kukis ini buat kalian. Wah, sudah jadi kukisnya. Ayo dimakan. Ibu mau angkat jemuran dulu ya. Kukis buatan kita enak ya, Pus. Iya, enak. Diva, bajumu kok kayak begini? Ah, mana mungkin kamu bisa membuatnya. Beneran aku bisa. Kamu bisa apa, Put? Masa? Putu bilang dia bisa bikin gunung meletus. Beneran, Put? Iya, kalau kalian enggak percaya, datang saja ke rumahku nanti sore. Akan aku tunjukkan bagaimana caranya. Aku mau datang. Aku ikut. Beta juga ikut. Aku penasaran dengan Putu. Aku juga. Perasaan tidak ada gunung merapi di dekat sini. Iya, betul. Tapi kalau gunungnya meletus betulan, gimana dong? Kita mengungsi. Nih, aku bawa bekal banyak di tasku. Ah, sejak tadi aku heran. Kenapa cuma ke rumah Putu saja, Mona, bawa tas? Ternyata isinya makanan. Eh, itu Tommy juga datang. Kalian sudah siap belum melihat gunungku yang meletus? Iya, sudah siap. Iya, siap. Pertama-tama, kita buat lubang dulu. Buat apaan itu, Put? Lihat saja, Mon. Setelah selesai, botolnya dimasukkan air hangat yang sudah kita warnai airnya dengan warna merah. Lalu, masukkan baking soda. Kalau sudah, kita masukkan botol ke dalam lubang. Lubangnya hanya kecil. Iya, hanya sebagian botol saja yang masuk. Lalu, dinding botol kita timbun dengan tanah hingga menyerupai gunung. Wah, mereka datang tuh. Asik. Teman-teman, tunggu. Putu, kamu sudah bangun. Aku ingin patroli sahur bareng sama kalian. Apa kamu tidak ngantuk, Put? Tidak, Mon. Teman-teman, Beto juga mau ikutan. Wow, Febby juga sudah bangun. Bolehkah Beto ikut? Iya, mesti boleh, Tofep. Asal kamu enggak ngantuk. Beto sudah bangun dari tadi, Mon. Tapi, kalian enggak bisa ikutan. Kan, kalian enggak ikut puasa. Aku memang enggak puasa, Tom. Tapi, aku ingin patroli sahur. Aku ingin seru-seruan bareng kalian semua. Iya, lihat. Beto sudah bawa Melodion juga, nih. Tetap tidak bisa, Feb. Diva, Mona, ayo kita keliling lagi. Ayo jalan. Tapi, Tom. Febby dan Putu. Sudah, ayo cepetan. Nanti keburu imsyak, loh. Aku kasihan sama Putu dan Febby. Mereka kayaknya ingin banget patroli sahur sama kita. Iya, mereka kecewa banget. Febby udah bawa Melodian lagi. Dia kan jago main Melodian. Jahat banget sih kamu, Tom. Benci. Sub indo by broth3rmax